Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini pasal barang-barang dan kembali lagi di konten tutorial seputar emulator teman-teman Jadi disini gue akan menjelaskan ke kalian gimana caranya pake cheat di emulator Darkstation atau di emulator P1 Caranya simpel banget, jadi langsung aja kita buka Darkstation nya teman-teman ya Kalau mungkin buat yang belum tau cara pake install dan download Darkstation gimana bisa cek video gue yang jelasin full tentang Darkstation ya Kalian bisa cek disini ya Jadi kalau udah dibuka kita bisa langsung liat sebelah kiri sini ada menu cheat teman-teman Kalau misalnya kita klik dia bakal muncul kayak gini warning nih Kita bisa pilih nih enable for this game sama old game tapi gue saranin jangan yang old game ya Kenapa? Karena kan kita gak mungkin semuanya mau pake cheat gitu kan Karena ada game yang pengen kita main murni jadi gue saranin pake yang enable for this game nya Tapi nanti gak sekarang karena sekarang kan gak bisa nih jadi kita cancel dulu Jadi misalnya gini teman-teman gue akan langsung jalanin dari game nya Misalnya disini gue buka game 3 extreme ya kita buka dulu Terus kita ke bagian sini bagian cheat tadi yang tool bar cheat ini Kalau misalnya yang gue kan di kiri kalau kalian ada di atas gak apa-apa ini sebenernya gue pindahin doang kok Kayak gitu kita klik cheat yang ini menu cheat ini Nah enable for this game Udah gitu kita klik lagi cheat Klik cheat manager Nanti bakal muncul nih window yang begini Ini udah ngasih kita full list cheat yang tersedia Dia ngambil dari gamesack disini ada tipenya gamesack nih Ini kita ada berapa banyak nih lumayan nih Misalnya kalau misalnya kita pengen nyalain setelah satu cheat atau beberapa Kita klik dulu semuanya pastiin yang paling atas itu yang menjorok ke kiri itu nyala nih yang kiri Baru kita pilih satu-satu maunya pake yang mana gitu Misalnya gue mau pake yang ini aja PS2 gak usah Gak usah gak usah gak usah Nah gue cuma mau half all character sama half all equipment Kalau udah kita close Terus kita power off dulu aja Terus kita buka lagi Dia bakal muncul di atas 3 cheat are enabled This may crash game Ini artinya kita udah cheat kita udah aktif sebetulnya Cuma dikasih warning Bisa-bisa nge crash gitu Nah oke temen-temen Tadi kan gue nyalain cheat untuk half all character kebuka ya Kita buka coba misalnya one player dulu Nah sudah otomatis kan Otomatis kebuka tuh Ininya apa Karakter-karakter yang Yang kekunci nya Ini kan paling terakhir ya harusnya nih yang mobil ini Tau gue Sudah otomatis semua kebuka temen-temen Cuma kan tadi kan gue cuma ini doang ya Apa namanya Cuma karakter doang gak ngebuka Ini track tuh Kalau kita lihat tracknya masih belum kebuka Jadi cuma specific doang karakter doang yang kebuka gitu Nah tinggal aja cobain mainnya dulu sebentar Oke jadi itu di 3 extreme Kita coba di game lain ya Oke temen-temen ini gue nyobain di game Digimon Abel Arena Kita cheat manager Kita bisa lihat cheat nya ini lebih sedikit ya Karena emang mungkin dia cuma ngasih tau Cuma nyediain yang infinite health sama karakter doang Sebetulnya kalau misalnya pengen Lebih complete nya Kalian bisa pake game track langsung sih Cuma kadang di game track juga Ada beberapa cheat yang gak ada justru gitu Cuma ini memudahkan banget buat kita Kalau misalnya Apa Kita gak mau ribet harus loading Ngingin game track nya dulu gitu Kan malas ya kalau dia mau lapar gitu Nah oke Jadi gue tadi nyalain yang Al karakter aja Karena tadi sebenernya gue nyalain 2 Cuma 1 itu bikin error Sejimanya Nah itu tadi kan Catching Warning My Crash ya Jadi gue matiin 1 Yang infinite health Jadi gue pakenya cuma Al karakter Kita lihat nih ya Udah hubungan semua belum Nah udah langsung kebuka gitu guys Lampar Arena di PS1 Itu cuma segini ya karakternya Jadi gitu aja temen-temen ya Buat cara pake cheat di Dark Station Terbetulnya cifl banget kan Mempermudah juga Kalau misalnya kalian mager Harus download Apa ISO buat Game Shack nya gitu Ini cara cepet juga Bener-bener udah disediain banget Sama Dark Station nya ya Beda sama emulator lain Yang harus kita download cheat table nya gitu Agak sedikit sih Ribet Tapi ini bener-bener mudah Gue harap kalian ngerti ya Kalau misalnya masih ada pertanyaan Atau bingung juga caranya gimana Tanya aja di kolom komentar Atau join Discord gue Kalau misalnya menurut kalian video ini berguna Jangan lupa like juga Share ke yang lain juga Biar orang lain juga tau Gitu ya Terima kasih juga Buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan juga di tutorial selanjutnya Sekali lagi Dadah Bye bye Sub indo by broth3rmax